Empat tim sudah memastikan diri lolos ke babak delapan besar Men's Volleyball National League VNL 2023. Empat tim itu adalah Jepang, Amerika Serikat, Itali, dan Polandia. Sementara empat slot tersisa masih diperebutkan oleh tim-tim lainnya yaitu Argentina, Brazil, Slovenia, Belanda, Serbia, dan Perancis. Berikut hasil-hasil lengkap pertandingan VNL 2023 kategori putra minggu ke-3. Tanggal 4 Juli memainkan dua pertandingan yaitu Brazil kalah 1-3 dari Itali dengan skor 25-23, 20-25, 15-25, 21-25. Jepang menang 32 atas Cina dengan skor 24-26, 25-23, 21-25, 25-23, 15-12. Tanggal 5 Juli memainkan empat pertandingan yaitu Argentina menang 31 atas Serbia dengan skor 19-25, 25-16, 25-19, 25-18. Iran kalah 0-3 dari Perancis dengan skor 18-25, 22-25, 19-25. Kanada kalah 1-3 dari Belanda dengan skor 22-25, 22-25, 25-17, 18-25. Polandia menang 32 atas Slovenia dengan skor 29-31, 21-25, 25-20, 25-20, 15-13. Tanggal 6 Juli memainkan lima pertandingan yaitu Jerman menang 3-0 atas Bulgaria dengan skor 25-22, 25-18, 25-22. Brazil menang 3-0 atas Belanda dengan skor 25-21, 25-15, 25-20. Amerika Serikat menang 3-0 atas Cuba dengan skor 27-25, 25-17, 25-15. Kanada kalah 2-3 dari Itali dengan skor 14-25, 25-23, 20-25, 25-23, 9-15. China kalah 1-3 dari Slovenia dengan skor 21-25, 20-25, 26-24, 23-25. Tanggal 7 Juli memainkan enam pertandingan yaitu Argentina menang 3-0 atas Jerman dengan skor 25-23, 25-18, 25-17. Serbia menang 3-2 atas Cuba dengan skor 19-25, 25-23, 25-21, 22-25, 15-11. Polandia menang 3-1 atas Brazil dengan skor 25-23, 22-25, 25-21, 25-21. Bulgaria menang 3-2 atas Iran dengan skor 21-25, 25-21, 22-25, 25-22, 15-11. Slovenia kalah 0-3 dari Itali dengan skor 13-25, 22-25, 17-25. Jepang menang 3-1 atas Belanda dengan skor 25-19, 26-24, 23-25, 25-17. Jepang masih belum terkalahkan dan kokoh di puncak klasemen dengan 27 poin. Amerika Serikat di posisi 2 dengan 24 poin. Itali di posisi 3 dengan 23 poin. Polandia di posisi 4 dengan 19 poin. Argentina di posisi 5 dengan 22 poin. Brazil di posisi 6 dengan 22 poin. Slovenia di posisi 7 dengan 22 poin. Belanda di posisi 8 dengan 17 poin. Berikut daftar top skor sementara VNL 2023 kategori putra. Nimir Abdul Aziz dari Belanda di posisi 1 dengan 195 poin. Yuki Isikawa dari Jepang di posisi 2 dengan 177 poin. Romano Yuri dari Itali di posisi 3 dengan 169 poin. Jesus Herrera Jaime dari Kuba di posisi 4 dengan 168 poin. Jin Jin Zhang dari China di posisi 5 dengan 167 poin. Ricardo Lucarelli Souza dari Brazil di posisi 6 dengan 167 poin. Alan Souza dari Brazil di posisi 7 dengan 162 poin. Ran Takahashi dari Jepang di posisi 8 dengan 161 poin.